Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Radana TV. Kami akan memberikan informasi set baru terkini dari kapalite hanya untuk anda. Inilah informasi singkat. Inilah perbandingan perayaan tahun baru Capres, Prabowo Undang Anak Yatim, dan Jokowi Traktir Pegawai Istana. Dikutip dari tribunisbogor.com, ada yang menarik dengan perayaan malam tahun baru dari kedua Capres, Jokowi dan Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo punya cara sendiri-sendiri dalam mengisi malam pergantian tahun baru. Semua kegiatan perayaan malam tahun baru dibagikan di media sosial dan menjadi daya tarik bagi para pendukungnya masing-masing. Lantas, bagaimana perayaan malam tahun baru antara kedua Capres, Jokowi dan Prabowo ini? Secara geris besar, Jokowi maupun Prabowo merayakan pergantian tahun baru dengan cara yang sederhana, namun tetap hangat. Mulai dari Prabowo Subianto, ia mengundang anak yatim serta komunitas difabel ke rumahnya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Hal itu terlihat dari postingan koordinator jurubicara Capres-Jowapres nomor urut 02 Prabowo Saddiaga Uno, Daniel Anzar di akun Twitternya. Daniel Anzar mengunggah foto kebersamaan antara Prabowo dengan anak-anak yatim di kediaman Prabowo Subianto. Tampak mereka duduk bersila di karpet dan berfoto bersama. Dalam kesempatan itu, Prabowo menggelar pengajian sederhana dan doa bersama. Setelah itu, Prabowo mengikuti acara muhasabah akhir tahun di Masjid Attaquah, Jakarta Selatan. Sementara untuk Jokowi, dirinya memilih untuk menghabiskan malam tahun baru di Istana Bogor bersama para petugas paspampres dan pegawai Istana Bogor. Dari postingan video di akun Twitternya, Jokowi yang mengenakan setelan sarung dan jaket bomber hitam ini, tampak beramah-tamah dengan para pegawai Istana Bogor dan paspampres. Jokowi mentraktir para paspampres dan pegawai Istana Bogor dengan beragam kuliner sederhana, seperti mie ayam, wedang ronde, sate, dan lainnya. Jokowi pun mengatakan tak ada perayaan khusus dalam menghabiskan malam tahun baru ini. Yang penting, 2019 optimis, 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 ucapnya dalam video. Dikutip dari tribunews.com, sekira pukul 22.10 WIB, Jokowi yang tampil santai memakai sarung dan kaos putih di balut jaket hitam keluar menuju halaman Wisma Bayurini. Ia kemudian ikut bergabung bersama para paspampres, polisi, dan pegawai Istana Bogor yang sedang mengantri untuk mengambil makanan. Silakan-silakan ambil yang banyak ujarnya kepada salah seorang paspampres yang mengantri di depannya. Sate ayam, sate kambing, dan sate sapi menjadi salah satu menu yang disajikan malam itu. Selain itu, ada juga bakmi dengkul dan wedang ronde. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!